Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup memakan makhluk hidup sejenisnya seperti anjing laut memakan anjing laut atau ikan lele yang memakan ikan lele. Namun, di dalam kehidupan manusia ternyata ada beberapa praktek kanibalisme yang dilakukan baik dari zaman dahulu maupun hingga zaman sekarang. Banyak catatan sejarah, praktek kanibalisme ini dilakukan oleh suku-suku di sebuah daerah. Berikut ini adalah informasi menarik dari 7 suku kanibalisme yang paling berbahaya di dunia. Namun sebelumnya, beri support kepada kami dengan cara klik subscribe dan like agar video ini bisa memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Suku Karibia Nama suku Karibia menjadi sebutan untuk orang yang memakan orang lain. Suku ini diketahui merupakan suku pertama di dunia yang melakukan praktek kanibalisme. Para pelaut biasa menyebut suku ini dengan istilah The Crab People of the Lizard Antilles. Nama ini diberikan oleh Columbus dalam catatannya dengan menyebut nama Karibia, yang merupakan kata lain dari Karibia yang artinya orang yang memakan orang. Para suku Karibia ini melakukan praktek kanibalisme kepada musuh-musuhnya. Namun, semenjak maksudnya misionaris ke sana, perlahan-lahan budaya itu mulai menghilang. Suku Aztek Suku Aztek tidak diragukan lagi sebagai suku yang paling brutal. Sebelum ditemukannya benua Amerika oleh Columbus, mereka melakukan ribuan pengorbanan menggunakan manusia setiap tahunnya. Korban biasanya dicabut jantungnya yang masih dalam keadaan berdetak selagi hidup. Lalu, tubuhnya dijadikan makanan untuk dimakan beramai-ramai. Tradisi kanibalisme ini merupakan ungkapan permohonan maaf kepada dewa-dewa mereka. Praktek kanibalisme di sana mulai dilarang semenjak masuknya penjajahan Britania. Namun, pada tahun 80-an, praktek kanibalisme ini masih dilakukan oleh orang-orang suku Aztek secara ilegal. Meskipun, tradisi ini telah dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Suku Indian di Amerika Pada masa awal penaklukan benua Amerika, banyak sejarawan mencatat bahwa suku-suku di Indian di Amerika melakukan praktek kanibalisme. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan, namun banyak yang mengaku memiliki bukti praktek kanibalisme oleh suku-suku Indian. Pada tahun 1968, seorang pendeta yang berasal dari Spanyol menyaksikan dan merekam ritual yang dilakukan oleh suku Karenkawa di Texas kepada musuh-musuhnya yang disandra. Mereka mengelilingi korban dan secara bergantian memotong kulit dan daging korban, lalu memakannya di depan mata korban. Suku-suku pedalaman di Afrika Penduduk di benua hitam ini masih melakukan praktek kanibalisme sampai saat ini, walaupun secara kasat mata tidak pernah terlihat, tetapi banyak saksi mata yang melaporkan adanya aktivitas perdagangan organ tubuh manusia. Disertai bukti, banyak warga pendatang yang hilang saat berlibur atau yang lagi melintas di sana. Biasanya, penjulikan-penjulikan itu dilakukan oleh orang-orang kriminal. Dalam catatan peneliti sejarah, banyak dijumpai tulisan-tulisan mengerikan yang menceritakan tentang praktek kanibalisme di Afrika, baik pada masa lalu maupun catatan pada masa Perang Kongo dan Perang Sipil di Libya, yang sering dijadikan praktek kanibalisme. Suku Fiji Budaya kanibalisme juga diketahui telah menyebar di kawasan Polinesia dan Melanesia. Sebagai contoh, kepulauan Fiji dikenal sebagai pulaunya para kanibal. Bahkan, seorang kepala suku Fiji mengaku telah memakan 875 orang selama hidupnya, dan hal itu sangat membanggakan bagi mereka. Suku Korowai Suku Korowai di Papua diketahui sebagai suku yang masih tersisa di dunia dan melakukan praktek kanibalisme hingga saat ini. Mereka biasanya memakan anggota sukunya yang dicurigai sebagai penyihir. Biasanya, mereka memakan otak korban selagi masih dalam keadaan hangat. Selain itu, suku Korowai juga memiliki kebiasaan yang unik, yaitu membuat rumah mereka di atas pohon-pohon yang tinggi menjulang. Menurut mereka, hal itu akan menjauhkan mereka dari ancaman para musuh. Suku Maury Suku Maury di Selandia Baru merupakan suku kanibal yang pernah terdokumentasi dengan sangat baik. Praktek kanibalisme sudah menjadi bagian dari kebudayaan suku Maury, dan mereka tidak akan pernah berhenti memakan musuhnya. Ketika kapal Inggris The Boyle berlabuh, dan para awaknya membunuh anak dari kapal suku Maury, maka para pejuang suku Maury membalas dendam dengan membunuh dan memakan 66 awak kapal tersebut. Kejadian ini akhirnya dikenal sebagai peristiwa The Boyle Massacre. Terima kasih telah menonton!